Bagaimana cara memutihkan kulit secara alami? Seperti kita ketahui bersama, cara memutihkan kulit secara alami akan selalu dicari banyak orang. Karena dibandingkan menggunakan bahan dan produk kimia, cara alami memang jauh lebih aman apalagi jika digunakan untuk jangka panjang. Cara memutihkan kulit wajah secara alami memang diakui tidak dapat menunjukkan hasil yang instan, namun apabila dilakukan dengan rutin, tekun, dan teratur, hasil yang akan didapatkan jauh lebih maksimal dibandingkan menggunakan produk kimia. Memiliki kulit putih adalah dambaan sebagian orang. Namun untuk mewujudikannya memang tidak mudah, dibutuhkan kerja keras dan ketekunan apalagi jika Anda menggunakan cara memutihkan kulit wajah dengan alami. Nah kali ini kami akan membahas cara memutihkan kulit wajah secara alami dengan alpukat. Simak ya. Kenapa cara memutihkan kulit wajah yang kami pilih ini menggunakan buah alpukat? Alasannya adalah karena buah alpukat memiliki kandungan vitamin A, C, dan E, yang baik bagi kulit. Selain itu, alpukat juga mengandung zat besi yang menurut penelitian dapat membantu memutihkan kulit. Cara memutihkan kulit wajah secara alami dengan alpukat Anda yang gemar melakukan perawata kulit dan sering mencoba produk pemutih kulit, pasti sudah mengenal produk pemutih yang berasal dari minyak alpukat. Benar sekali, daging dari buah alpukat memiliki minyak alami yang dapat membantu melembabkan kulit wajah Anda. Nah, sekarang sudah tahu kan, kalau buah alpukat sangat baik untuk merawat dan memutihkan kulit wajah Anda secara alami dan tradisional. Namun lagi-lagi yang harus Anda ingat, cara memutihkan kulit wajah secara alami ini adalah bukan cara yang instan. Oke? Menurut kami, buah alpukat adalah buah yang mudah dijumpai. Cukup ke tukang buah saja, Anda sudah dapat menjumpai buah alpukat. Jika tinggal di kota besar, cukup ke pusat perbelanjaan saja maka Anda juga dengan mudah dapat menemui buah yang baik untuk merawat kesehatan kulit ini. Cara memutihkan kulit wajah secara alami menggunakan alpukat sebenarnya cukup mudah dan tidak terlalu merepotkan. Jadi, siapkan buah alpukat yang sudah matang lalu lumakan. Jika tidak ingin repot, Anda dapat menggunakan mesin blender untuk menghaluskan buah alpukat. Masih diartikel cara memutihkan kulit wajah dengan bahan alami, saat menghaluskan buah alpukat dengan blender, Anda dapat menambahkan 1 sendok makan air perasan jeruk nipis. Masih ingatkan, kalau kandung vitamin C pada jeruk nipis sangat baik bagi kesehatan wajah kita? Bagi yang belum baca, silakan nanti disimak artikel cara membersihkan wajah secara alami supaya pengetahuan Anda semakin mantap ya. Nah, setelah alpukat sudah halus dan bercampur dengan air perasan jeruk nipis, kini saatnya mengaplikasikan pada wajah. Krim pemutih wajah dari bahan alami sari buah alpukat Oleskan krim pemutih wajah dari buah alpukat secara merata pada seluruh wajah Anda. Jangan terlalu tebal, namun juga jangan terlalu tipis. Kemudian biarkan dan diamkan krim alpukat tersebut menempel pada wajah Anda kurang lebih 15 menit hingga krim terasa mengering dan terasa kaku di wajah Anda. Jika sudah, bilas krim alpukat hingga bersih menggunakan air dingin. Ingat, sebelum mengoleskan krim pada wajah, pastikan wajah dan jari-jari tangan Anda sudah dalam keadaan bersih ya. Jika memungkinkan, lakukan setiap hari cara memutihkan wajah secara alami ini. Tadi sempat disinggung bahwa cara memutihkan kulit wajah secara alami menggunakan alpukat tidak hanya dapat dilakukan memakai daging buahnya saja, karena minyak dari buah alpukat juga baik bagi kesehatan kulit Anda. Nah, bagi yang ingin mencoba, Anda dapat menggunakan produk pemutih kulit wajah berupa minyak alpukat yang banyak dijual di pasaran. Produk jenis ini tentu lebih praktis karena tinggal diaplikasikan pada wajah Anda tanpa harus repot-repot membeli dan memblender buah alpukat. Jika Anda hendak membeli produk pemutih wajah tersebut, pastikan produk yang Anda beli memiliki kualitas yang baik, sudah dikenal di pasaran, cocok dengan jenis kulit wajah Anda, dan jangan lupa untuk membaca aturan pakainya terlebih dahulu agar didapatkan hasil yang maksimal. Nah, demikianlah tadi ulasan lengkap secara memutihkan kulit wajah secara alami menggunakan sari dari buah alpukat. Baik krim alpukat sebagai krim pemutih wajah, maupun minyak alpukat semuanya sama-sama baik bagi kesehatan kulit wajah. Jadi mau pakai krim pemutih boleh, mau pakai minyak alpukat juga boleh. Terima kasih.